Sempat viral seorang gadis jual motor untuk bertemu pria yang dikenalnya lewat game Free Fire atau FF. Kini gadis tersebut kabur lagi. Ia mengelabui orang tuanya dengan cara berpura-pura mandi. Pelajar asal tangkit Sungai Gelam, Muaro Jambi berinisial IN 16 tahun kabur dari rumahnya. IN dikabarkan tidak lagi berada di rumah sejak Jumat 30 Juli 2021 sore. Atas perginya sang putri, orang tua IN yakni AS membuat laporan polisi. AS melaporkan kejadian tersebut ke Polda Jambi pada Sabtu 31 Juli 2021. Adapun pihak kepolisian hingga saat ini tengah melakukan pencarian. Di reskrimum Polda Jambi, Kombes Polkas Wandi mengatakan pihaknya sudah menerima laporan tersebut. Pihaknya menghimbau bagi masyarakat yang melihat atau menemukan yang bersangkutan untuk melapor ke kantor polisi. Perginya IN dari rumah kali ini adalah kali kedua usahanya untuk menemui sang kekasih yang dikenalnya lewat game Free Fire. Dari penjelasan orang tua IN, anaknya tersebut pergi sejak Jumat 30 Juli 2021. IN diduga kembali berupaya menemui teman prianya tersebut. Awalnya AS menyuruh sang anak untuk makan. Namun IN malah pamit ke kamar mandi. Adapun IN lalu menyalakan keran air. AS menduga sang anak sengaja menyalakannya agar ia berpikir IN masih di dalam kamar mandi. Setelah cukup lama AS pun menaruh curiga. Setelah dicek ternyata kamar mandi dalam keadaan kosong. Adapun IN ternyata sempat mencoba kabur pada Juni 2021. Saat itu IN hendak menemui pria yang dikenalnya saat Mabar FF. Pria tersebut mengaku tinggal di Jakarta Barat. Namun sayangnya IN justru terdampar di bandara. Adapun videonya sempat viral di media sosial. Dalam video tersebut ia tampak menangis kebingungan. Beruntung ada seorang SPG perusahaan yang mendekatinya. IN mengaku bahwa dirinya hendak menemui teman Mabarnya di Jakarta. Ia juga nekat menjual motor milik ayahnya. Bahkan ia membawa uang senilai 20 juta rupiah di dalam tasnya. Adapun setelah gagal bertemu, IN dan pria tersebut masih intens berkomunikasi. Menurut AS, IN rela bermain free fire selama belasan jam. Pria tersebut mengaku ingin serius berhubungan dengan IN. Adapun AS selalu meminta si pria untuk datang ke Jambi. Namun kedua orang tua IN tak sepenuhnya percaya. Sebab AS mengaku tak tahu latar belakang si pria. AS curiga ada maksud lain dari pria tersebut. Menurutnya foto yang ditunjukkan tak sepadan dengan usia pengakuan si pria. Setelah mengenal pria tersebut, IN semakin tak terkontrol. Adapun ia hanya menuruti perkataan kekasihnya. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.